Di sini ada soal 6x pangkat 5 dikurangin 3x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat tambah 10x min 5 itu dibagi 2x min 1 Nah biasanya soal yang kita temuin itu di sini pembaginya koefisiennya depannya 1 jadi contohnya misalnya x min 1 atau x plus 1 gitu jadi di sini depannya 1 Nah sekarang perhatiin ya kalau soalnya di sini dibaginya oleh angkanya itu 2 Nah di mana ngerjainnya sebenarnya awalnya sama aja jadi kita bikin kalau dengan cara Horner ya yang koefisien dari x pangkat 5 yang pangkat tertinggi kan 5 nih itu adalah 6 Nah jadi kita tulis ini 6 yang pangkatnya turun ya yang pangkatnya 4 itu min 3 Terus yang pangkatnya 3 itu min 4 yang pangkatnya 2 itu adalah 2 yang pangkatnya 1 10 Terus yang pangkatnya 0 itu 5 Nah begitu kita bagi ya kita bagi begini Nah terus kita isi disini kan 2x min 1 ya Nah 2x min 1 itu sama dengan kita bikin 0 berarti dari sini 2x nya kan sama dengan 1 Berarti kita tahu dong x nya sama dengan setengah Nah karena x nya setengah berarti kita bisa masukin itu nilainya adalah setengah Nah disini Nah udah gitu kita isi 6 kita turunin disini ya Kita kalihin ingat ya polanya ini ditambahin Jadi sebenarnya ditambahin maksudnya 6 tambah 0 ya Cuma 0 gak ditulis Nah udah gitu setengah dikali 6 itu nilainya adalah 3 Min 3 ditambahin 3 itu 0 Setengah dikali 0 itu adalah 0 Ini ditambahin jadi min 4 Terus setengahnya dikali min 4 ya Itu jadinya min 2 Ditambahin jadi 0 Setengahnya dikaliin dengan 0 Itu jadinya 0 Ini ditambahin jadi 10 Jadi ingatin polanya ya Ditambahin terus dikaliin Nah udah gitu setengahnya dikali 10 Itu adalah 5 Sisanya adalah jadinya 0 Nah setelah kita dapat kayak gini Berarti kita tahu disini sebenarnya soalnya adalah 6x pangkat 5 Berarti sebenarnya ini pasti 6x nya pangkat 4 Turun 1 ya Nah jadi kita tulis nih Hasil baginya adalah 6x nya pangkat 4 Terus yang pangkat 3 nya itu 0 Kita gak usah tulis yang pangkat 3 nya ya Yang pangkat 2 nya ada nih Jadi min 4x nya pangkat 2 Hati-hati ya ini 3 nya gak ada gara-gara koefisien disini 0 ya Karena 0x pangkat 3 ya tetap aja 0 gitu kan ya Nah udah gini Pangkat 1 nya Pangkat 1 nya 0 nih Jadi gak usah tulis Yang sisanya berarti tinggal plus 10 Nah berarti jawabannya kok gak ada gitu ya Nah hati-hati disini Karena dia dibaginya oleh depannya ini adalah 2 Ada 2x disini Berarti kita harus membagi semuanya itu 2 ya Jadi hasil baginya ini Kita simpulkan hx ya hasil baginya Itu semuanya dibagi 2 nih koefisiennya Jadi 6 dibagi 2 itu jadi 3x pangkat 4 Min 4 dibagi 2 Min 2x nya kuadrat 10 nya dibagi 2 itu jadi 5 Nah ini jawaban yang validnya ini ya Yang ini kita tulis Jadi jawabannya kita pilih ABCD nya Nah 3x pangkat 4 dikurangin 2x kuadrat Ditambah 5 Ini yang D Sampai jumpa di video selanjutnya